Pengantar Kitab Yosua Buku Yosua adalah buku tentang kisah bangsa Israel ketika mereka merebut negeri kanaan di bawah pimpinan Yosua. Dialah yang menggantikan Musa memimpin umat Israel. Peristiwa-peristiwa penting yang dikisahkan dalam buku ini ialah antara lain, penyeberangan sungai Yordan, jatuhnya Jericho, pertempuran di Ai, dan pengukuhan kembali perjanjian antara Allah dengan umatnya. Salah satu petikan terkenal dari buku ini ialah, Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Gambaran isinya adalah sebagai berikut. Kanaan direbut, tanah dibagi-bagi, tanah di sebelah utara sungai Yordan, tanah di sebelah barat sungai Yordan, kota-kota suwaka, kota-kota untuk orang-orang lewi, suku-suku di bagian timur kembali ke wilayah mereka. pidato Yosua sebelum ia meninggal, yang terakhir, perjanjian dikukuhkan kembali di Sikhem. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.